Intro Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video di telegram yang memperlihatkan kerujatan perpasukannya dalam menghancurkan posisi tentara Ukraina. Rekamannya diunggah dan rame dibicarakan Organet pada Senin 28 Oktober 2024. Ada lebih dari 5 keliridakan besar yang diciptakan militer Rusia baru-baru ini. Sistem pembersihan ranjau roket self-pulet UR-77 meteorit oleh pasukan Rusia diciptakan untuk membuat calur di ladang ranjau. Termasuk selama pertempuran, sistem ini melakukan apa yang biasa dilakukan para pencari ranjau secara manual, yaitu mempertaruhkan nyawa mereka. Prinsip pengoperasian UR-77 adalah sebagai berikut. Rangkat khusus menembakkan toli dengan bahan peledak dalam jumlah besar, amunisi roket menariknya hingga beberapa ratus meter dari area yang diperlukan untuk pembersihan ranjau. Kemudian terjadi ledakan, ranjau tersebut meledak dari gelombang kejut menciptakan koridor yang aman. Namun, pengalaman menggunakan UR-77 selama operasi militer khusus menunjukkan bahwa kendaraan tersebut tidak hanya mampu membersihkan jalur di ladang ranjau, tetapi juga melakukan fungsi lain termasuk menyerang sesaran musuh yang dekat. Insinyur militer Rusia mengundari senjata sel perpedata hampir mendekati posisi paramilitan, melemparkan bahan peledak ke benteng musuh dan merotokannya ke tanah. Hasilnya seperti yang terlihat dalam rekaman. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!